Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel keluarga misterius Apa kabar kalian semua semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya Di kesempatan kali ini saya Adayun akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Penyakit aneh setelah menikah Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya Tentunya tak usah berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya Saya terima nikah dan kawinnya Rani Sahumairah binti Haji Zhaifullah dengan mas kawin Seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah dibayar tunai Senyum bahagia mengiringi selesainya prosesi ijab kabul malam itu Orang-orang terlihat memuji Haji Zhaifullah yang berbesan dengan orang yang sama-sama berduit Mereka berkata anak Haji Zhaifullah pastilah akan bahagia Dan rahayu dalam menjalani hidup berumah tangga Bahkan Haji Zhaifullah sudah menyiapkan rumah seharga ratusan juta untuk anak dan menantunya tinggal Acara pun dilanjutkan dengan membaca doa selamat Lalu pengantin duduk sebentar di atas pelaminan dalam rumah untuk berfoto sambil bersendagurau Akan tetapi 7 hari setelah pernikahannya Ranisa jatuh sakit Tubuhnya membengkak dari ujung kaki hingga ke wajah Suhu tubuhnya juga sangat panas Sudah diperiksakan ke beberapa ahli kesehatan Tapi jawabannya didapat berbeda-beda Ada yang mengatakan Nisa terkena penyakit biri-biri Dan ada pula yang mengatakan alergi Entah penyakit apa sebenarnya yang menyenangkan Nisa Pihak keluarga pun tak ada yang tahu Yang pasti mereka masih berusaha mengobati Nisa Tapi di saat-saat seperti itu pula Suami Nisa malah berniat menceraikannya Dengan alasan yang tidak masuk akal Saya sebenarnya tidak mau mengatakan hal ini Tapi mohon maaf Saya terpaksa juga harus mengatakannya Awal bulan besok Saya akan pergi ke wilayah kota baru Untuk mengurus bisnis ayah saya disana Mungkin saya akan berada disana selama setengah tahun Dan berhubung Nisa sakit Saya tidak bisa mengajaknya kesana Maka dari itu saya terpaksa Harus mentalak satu Nani Sahumaira binti Haji Saiful Saat ini juga saya melepaskan tanggung jawab saya terhadap Nisa Dan saya serahkan dia kembali Kepada anda Selaku orang tuanya Haji Saiful memegangi dadanya Yang seketika terasa sesak setelah mendengar ucapan sang menantu Tega sekali kau Bentak kakak tertua Nisa Yang tengah mengendong anak balitanya itu Tega bagaimana kak Ranisa sekarang sakit Untuk merawat dirinya sendiri saja Dia tidak bisa Apalagi untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang istri Lagi pula saya disana untuk bekerja Bukan untuk liburan yang bisa membawa atau mengurus istri Yang sedang sakit seperti ini Keluarga Nisa benar-benar tak menyangka Jika perkataan segos itu Diucapkan oleh lelaki yang berwajah kalem Manis Dan murah senyum Seperti lelaki yang sekarang duduk di hadapan mereka itu Dengan santainya lelaki itu pergi dari rumah tersebut Setelah menjatuhkan talak pada Nisa yang terbaring sakit Kau sabar Sekarang ini Kita harus fokus pada kesembuhan Nisa Ujar kakek Jan Kakek Nisa yang merupakan orang tua dari ayahnya Nisa Karena obat-obatan tak juga bisa menyembuhkan penyakit Nisa Akhirnya pihak keluarga membawa Nisa berubat ke tempat lain Tempat yang sangat jauh dari kota mereka saat itu Butuh dua hari perjalanan ke sana Mereka melewati jalanan yang berbatu bercampur tanah kuning Yang tidak bisa dibayangkan licinnya jika hujan lebat turun Kiri kanan jalanan selebar 12 meter itu Hanya terlihat pepohonan karet yang tinggi dan sama sekali tidak terlihat ada rumah Ataupun warung di sepanjang jalan tersebut Saat mobil berbelok ke arah jalan yang lebih kecil Sekitar 500 meter Barulah mereka melihat rumah Itu pun jarak antara rumah ke rumah lumayan jauh Ibunya Nisa membuka kaca cendela mobil itu Dan seketika Aroma wangi durian merebak masuk ke dalam mobil Membuat mereka langsung menelan ludah Terlihat anak-anak tanpa baju dengan tubuh penuh tanah berlarian Sambil menenteng durian di tangannya Ibu Nisa tersenyum melihat anak-anak itu Ia teringat masa-masa kecilnya dulu Tanpa ia sadari Seseorang lelaki tua menetap mobil itu dengan tajam Tutup kacangnya mah Mama tidak lihat itu Ada orang aneh menetap mama terus Ujar adiknya Nisa yang duduk di belakang Us Jangan bicara sembarangan Ki Tegur kakek Jan Rizkyah putri yang saat itu berusia 15 tahun tersebut Langsung tertiam Ia sama sekali tak berani menjawab jika kakeknya sudah berbicara Entah kenapa Tapi sangat sulit rasanya mengeluarkan kata-kata Jika kakek Jan sudah berbicara Padahal kakek Jan sendiri bukanlah orang yang pemarah apalagi suka memukul Kakek Jan tidak pernah seperti itu Beliau lembut dan penyayang Sampai-sampai Kalau ada musyawarah keluarga Beliau akan mendengarkan dan meminta pendapat setiap keluarga Tak terkecuali anak kecil Untuk mengutarakan pendapatnya sendiri Hal yang sangat jarang dijumpai Umumnya orang-orang yang lebih tua tak akan ambil peduli Apa pendapat anak cucu mereka Karena menganggap yang lebih tua lah yang paling berpengalaman Tapi itu tidak berlaku di keluarga kakek Jan Baru 4 km melewati jalanan yang kiri kanannya Terdapat rumah-rumah warga Kini mereka mulai melihat pemandangan di kiri kanan jalan Berupa pohon-pohon tinggi Singkatnya setelah melewati 12 km jalan tersebut Mereka sampai di persimpangan jalan besar Yang lebih bagus jika dibandingkan Dengan jalan yang besar sebelumnya Mereka mengambil jalan ke sebelah kanan Di sepanjang jalan itu Mereka berkali-kali berpapasan dengan truk Dan Volvo yang mengangkut batu bara Apa masih jauh kek? Tanya Rizkia atau Kia? Rasanya masih lumayan jauh Kita bahkan belum melewati gunung yang dipenuhi pondurian Biasanya Bila musim durian begini Pasti di pinggir jalan di bawah gunung itu banyak orang-orang yang pulang mencari durian Nah setelah itu Nanti sekitar beberapa kilometer Ada persimpangan menuju desa Kita masuk ke jalan itu Aduh Keluh Kia Memangnya kenapa? Apa kamu ingin buang air? Tanya Jumia yang merupakan saudara kandung Haji Sefullah Iya Kepingin buang air kecil Jawab Kia Mendengar jawaban Kia Haji Sefullah yang menyetir itu pun lantas menipikan mobil Agar Kia bisa buang air kecil di semak-semak Mau tak mau akhirnya Kia terpaksa buang air kecil di semak-semak yang ada di pinggir jalan Berbekal dengan sebotol air mineral sisa minumnya tadi Setelah Kia selesai Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan Kamu izinkan saat buang air di sana tadi? Tanya kakek Jan Tak sempat kek Kakek Jan menggelar nafas panjang Mulutnya berkumat kamit seperti sedang berbicara Namun suaranya tidak terdengar sama sekali Papan bertuliskan selamat datang di desa de itu terpampang di depan jalan yang menanjak tersebut Mobil berlahan-lahan berbelok dan memasuki jalan menanjak Dengan jalan yang dipenuhi batu-batu berukuran seperti kepalan orang dewasa Rusak parah jalannya sekarang Ujar kakek Jan Sekitar 400 meteran melewati pepohonan karet yang rimbun Mobil akhirnya sampai di area lapangan bertanah kuning Mobil parkir di lapangan tersebut karena rupa-rupanya Jalan ke rumah orang yang akan didatangi itu berada di dalam kebun karet Sementara para perempuan menunggu Kakek Jan dan Haji Sefuah pergi lebih dulu Dengan melewati jalan setapak yang panjang Kia duduk menunggu dengan wajah yang tampak bosan Bagaimana tidak Karena desa yang mereka datangi itu sangat kecil Dan banyak sekali terdapat anjing-anjing yang berkeliaran Kia masih takut anjing Tanya Acil Jumia Atau yang lebih akrab dipanggil Mia Masih Cil Jawab Kia pendek Sekitar hampir setengah jam Akhirnya mereka melihat Haji Sefuah kembali ke mobil Ia membawa gerobak yang mungkin dipinjamkan oleh orang yang akan menyembuhkan Nisa Nisa digeletakan di dalam gerobak Bersama beberapa orang-orang yang mereka bawa Haji Marlina berjalan lebih dulu bersama dengan Kia Sementara Jumia berjalan di belakang gerobak Sesekali tangannya mendorong gerobak yang ditarik oleh Haji Sefuah itu Setelah keluar dari jalan setapak tersebut Mereka langsung berada di sekitar halaman yang sangat luas Ayam dan anjing berkeliaran di sekitar halaman itu Sebuah rumah tunggal berdiri kokoh di tengahnya Rumah itu membuat siapapun yang melihatnya merasa lebih tenang Seorang lelaki berusia 30 tahunan turun untuk membantu mengangkat tubuh Nisa Nisa dibaringkan di sebuah kamar sempit berukuran 2x2 meter persegi Dengan satu ranjang yang juga berkurang kecil Setelah pamit pada Kia yang menemani kakaknya tersebut Lelaki itu pun keluar Kakek Jan memperkenalkan satu persatu keluarganya yang ikut Ini Marlina menantuku Dan ini Jumia anakku Adik dari Sefuah Lelaki itu mengangguk dengan bibir tersenyum Saya Robert Anak dari Liau Amuk Pajan ini berteman akrab dengan ayah saya Ujar lelaki itu memperkenalkan diri Oh iya Adikmu yang namanya Samuel itu dimana sekarang? Ingat 20 tahun yang lalu aku kemari Samuel pasti duduk di pangkuanku Sekarang tentu dia sudah besar ya Ujar kakek Jan Samuel itu adik Onyeta itu denganku Maksudku masih satu kakek Saat Pak Jan rutin datang kemari Itu kan usia Samuel Masih kisaran 4-5 tahunan Dan pada usia 7 tahun Dia ikut ibunya ke kampung Saya masih ingat betul kejadiannya waktu itu Karena kan Saya memang lebih tua dari Samuel Pantas 3 tahun yang lalu aku kemari Sudah tak pernah bertemu dia lagi Kasian anak itu Lalu setelah kamu lihat tadi Bagaimana keadaan cucuku si Nisa? Apa memang penyakitnya itu kerjaan orang? Ujar kakek Jan mengalihkan pembicaraannya Seperti begitu Karena saya Mengangkat tubuhnya tadi Saya merasa suhu panas di tubuhnya itu agak lain Tapi nanti malam akan saya pastikan dulu Kakek Jan mengelah nafas Haji Saifullah bersama istri Dan Mia beristirahat di atas kasur tipis Yang disediakan oleh Robert tadi Sementara kakek Jan keluar bersama Robert Bet Tolong jangan kamu beritahu mereka Tentang apa yang aku lakukan 20 tahun lalu itu ya Kalau mereka tanya Katakan saja aku berobat Ujar kakek Jan mewanti-wanti pada Robert Yang berjalan di sampingnya itu Robert menganggut Rupanya ini alasan kakek Jan Mengajaknya berjalan-jalan Tiba-tiba Dari arah jalan setapak muncul Seorang diringi sekor anjing Yang terus menyalak Mau beli daging babi kah? Tanya orang itu dalam bahasa Dayak Murung Tidak dulu Aku ada tamu Orang Islam Jawab Robert Kalau kau mau beli tidak apa-apa, Bet Jangan pedulikan kami Ujar kakek Jan Robert hanya tersenyum pada kakek Jan Namun tetap menolak untuk membeli daging babi Dari pemburu yang menjual daging tersebut Robert menanggap salah satu ayam kampung yang berkeliaran Hidup bermaksud untuk menyembeli ayam itu Untuk lauk makan mereka Para tamunya Pak Jan dan keluarga bisa makan ayam kampung? Tanya Robert Tentu saja bisa Syukurlah Tapi saya tidak bisa menyembeli ayam Jadi Pak Jan saja yang menyembelinya ya Setelah ayam dipersihkan dari bulu-bulunya Acil Mia mulai memotong-motong ayam dengan ukuran kecil-kecil Semua peralatan memasak pun dibongkar dari dalam lemari Yang memang dikhususkan untuk tamu yang beragama Islam Setelah masakan dihidangkan bersama dengan nasi panas Yang masih mengepulkan asap itu Keluarga Pak Jan dan Robert pun mulai mendekat Mereka makan dengan lahap Bahkan Robert berulang-ulang kali memuji masakan Acil Mia Yang sangat lezat itu Kau belum beristirikan Beth Dia juga belum bersuami Kalau kau mau Kau boleh ambil dia jadi istrimu Ujar kakek Jan diiringi tatapan bingung keluarganya Robert sendiri hanya tersenyum Ia tahu itu hanya gurauan dari kakek Jan Ia memang selalu mudah bercanda sejak dahulu Malam harinya Setelah pukul delapan malam Robert dan kakek Jan masuk ke dalam kamar Dimana Nisa berada Robert duduk di lantai tepat di samping ranjang itu Matanya terpejam Setelah tangannya mengepal Dan yang lainnya diletakkan di kepala Nisa Petelahan-lahan Robert mulai berkeringat dingin Sementara itu kakek Jan hanya memandanginya dari sudut kamar Wajahnya ikut menegang manakala tubuh Nisa Mulai bergerak-gerak seolah merespon sesuatu Entah kenapa Seketika Robert menarik tangannya yang menyentuh kepala Nisa Seiring dengan itu Ia menatap lekat ke arah kakek Jan yang masih dalam posisi duduk Kita keluar pak Ujar Robert mengajak kakek Jan Di luar kamar sudah terlihat anak menantu kakek Jan sudah menunggu mereka Keluar dari dalam kamar Bagaimana Nisa Tanya Haji Sefuah pada Robert Robert duduk lebih dulu sebelum menjawab pertanyaan Haji Sefuah Dia terkena panah kala Salah satu jenis panah yang sangat berbahaya Karena selain memang pada dasarnya Panah atau santet kasurang dayak Untuk membunuh secara perlahan Atau memberikan siksaan menjelang kematian Media yang digunakan untuk panah kala ini pun Merupakan satwa beracun Yang tentu dalam jangka waktu yang telah mereka tentukan Akan berakhir dengan kematian si korban Jujur saya katakan Kalau orang yang mengirim panah kala ini Sangat dendam terhadap keluarga kalian Ujar Robert menjawab pertanyaan Keluarga kakek Jan Haji Sefuah saling tatap dengan keluarganya Siapa kira-kira yang mengirimkan penyakit itu Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas Semuanya tampak samar Hanya api dendam yang terlihat membarah Jawab Robert semakin membuat keluarga kakek Jan bingung Dan berusaha menerka siapa dalang dibalik semua ini Lalu Bagaimana cara menyembuhkan Nisa Kalau kau bisa menyembuhkannya Tolong sembuhkan Berapapun biayanya Kau tak perlu khawatir Karena aku akan melakukan apapun untuk anakku Robert lagi-lagi mengelah nafas panjang Sebelum menjawab pertanyaan itu Masalahnya begini Sesajen untuk ritual pengobatan ini Paling tidak besok Atau lusa baru terkumpul semua Karena beberapa bahannya Hanya terdapat di hutan hulu sana Dan perjalanan ke hulu bisa menemukan waktu Lebih dari setengah hari menggunakan cheese Belum lagi saat masuk ke hutan Kita harus berjalan kaki yang entah berapa lama waktunya Kalau kita beruntung Kita akan langsung menemukan benda itu Tapi kalau kena sial Kita bisa bermalam di sana Dan bersiap-siap diganggu para macan Macan yang dimaksud di sini Bukan hewan macan Tapi lebih ke makhluk halus Yang sering mengganggu orang-orang di hutan Lebih parahnya mereka bisa menyerupai siapapun Kerabat Atau orang yang dikenal oleh si korban Sudah banyak kejadian dan kesaksian Orang-orang yang pernah kena ganggu Biasanya mereka ini berkelompok minimal dua Untuk mengetahui orang asli atau jelmaan macan itu Kita bisa melihat dari cara duduknya Jika manusia mereka akan duduk sedikit lebih ke tengah Tapi kalau macan Mereka tidak bisa duduk lebih jauh Daripada pintu atau lubang Karena itu mereka lakukan untuk menjuntaikan ekornya ke bawah Meskipun mereka berwujud kewujud manusia Tapi mereka tidak bisa menghilangkan ekornya Tapi saya akan usahakan Walau saya sendiri tidak yakin bisa mendapatkan benda itu Di waktu yang singkat Kakek Jan mengelan nafas panjang Wajahnya terlihat murung dan seperti ada sesuatu yang sedang ia fikirkan Malam itu juga Robert pergi seorang diri ke hutan Ia berpesan pada keluarga kakek Jan Untuk jangan sungkan-sungkan di rumahnya ketika dirinya tidak berada di rumah Dapat atau tidak Saya akan pulang lusa Ujar Robert sebelum pergi Pagi itu Di bawah matahari yang mulai bersinar terik Kakek Jan memberi makan ayam-ayam milik Robert Dengan pekan ayam yang berada di bawah rumah Saat menabur makanan ayam itu Pikiran kakek Jan menerawang ke masa lalu Masa dimana semuanya dimulai Usia Jan saat itu kurang lebih 40 tahunan Dan dulu beliau berprofesi sebagai guru sekolah dasar negeri Yang berada di kotanya Jan adalah salah satu guru terbaik di sekolah itu Ia sangat disukai oleh semua anak murid Tanpa terkecuali satu pun Ia juga sudah mengabdikan diri mengajar disana cukup lama Dan keinginannya sedari dulu bukan hanya sekedar menjadi guru pengajar biasa Melainkan ia ingin duduk di bangku kepala sekolah Dan menjadi kepala sekolah disana Tapi apalah daya Impiannya semakin semu ketika kepala sekolah yang lama meninggal Lalu digantikan oleh kepala sekolah baru Seperti tidak ada jalan untuk mencapai impiannya Belum lagi Kepala sekolah yang baru ini Mulai mengambil lebih banyak perhatian dari guru-guru lain Dan murid-murid sekolah Padahal tak ada yang berubah Karena murid-murid di sekolah Tetap menghormati dan menyayangi pak Jan Seperti sebelumnya Namun pak Jan merasakan hal yang berbeda Yakni semua perhatian murid dan rekan-rekan gurunya Hanya tertuju pada kepala sekolah yang baru itu Memang kepala sekolah itu sangat ramah dan baik sekali Bahkan tak jarang Jan mendengar orang tua murid memuji kebaikan pak Kepsek Itulah yang membuat rasa iri dengki dan ingin menyingkirkan pak Kepsek Begitu saja terlintas di benatnya Tapi niatnya itu tidak kesampean Hingga suatu hari ada salah satu temannya Yang meminta diantarkan ke pedalaman Kalteng Untuk berobat dari penyakit non-medis Karena hanya pak Jan yang memiliki mobil di lingkungan tersebut Akhirnya Jan pun bersedia mengantarkan temannya ke pedalaman Awalnya Jan sesumbar tak percaya dengan halal seperti itu Tapi setelah merasakan sendiri Barulah ia percaya dan langsung meminta maaf kepada dukun itu Yang bernama Amuk Ajaibnya Sehabis minta maaf biji kejantanannya pun Kembali lagi ke tempatnya semula Dan dari situ muncullah niat jahatnya Untuk menyingkirkan pak Kepsek Sebulan setelah kepulangannya mengantar sang kawan untuk berobat Jan pun kembali lagi mendatangi Amuk Saat ia datang untuk yang kedua kalinya itu Jan membawa banyak oleh-oleh untuk anak-anak Amuk Yakni Robert dan Samuel Samuel yang pada saat itu bertubuh kecil dari Robert Tanpa rasa takut langsung duduk di pangkuan Jan Jan yang pada dasarnya memang menyukai anak-anak tentu sangat senang dengan Samuel Berbeda dengan Robert yang bertubuh besar dan hanya duduk di dekat pintu Sambil terus menatap lekat pada Jan dan Samuel Lamunan kakek Jan terhenti ketika mendengar Haji Sefuah memanggilnya Cerita pun kembali ke masa sekarang Perasaan saya tidak karuan Was-was dan takut Hujar Haji Sefuah Tentu Tentu tak ada orang tua yang bisa tenang Di saat anaknya terbaring sakit seperti itu Aku dulu juga sama sepertimu Di saat Mia masih kecil terkena sawan Apa Robert akan berhasil mengobati Nisa Kau jangan ragu Aku tahu siapa Amuk Dan tentu Robert lah yang mewarisi semua ilmunya Dan Robert juga sama seperti dia Mendengar itu Hati Haji Sefuah merasa lebih tenang Lalu ia dan kakek Jan duduk di pelataran Atau teras rumah Robert Mengobrol hangat bagaimana keluarganya pada umumnya Sementara di dapur Haji Mia dan Kia sedang memasak makanan yang mereka bawa dari kota Menjelang sore mereka melihat rombongan anjing muncul dari jalan setapat Dan terus menatap ke arah rumah Hingga terdengar suara salah satu anjing milik Robert menyalak Dari depan rumah Anjing hitam itu berdiri di depan tangga Dan terus menyalak dengan mata tajamnya menatap rombongan anjing Di ujung jalan setapat Anjing hitam milik Robert tak gentar sedikit pun Meski rombongan anjing yang berada di ujung jalan itu berjumlah lebih dari lima ekor Ia terus menyalak sampai akhirnya anjing-anjing tadi berbalik dan pergi Anjing-anjing milik siapa tadi ya Kenapa seperti bermusuh dengan anjing milik Robert Tanya acil Mia yang sedari awal mengitip dari celah dinding Kakek Jan menggeleng Entahlah Bisa jadi tepukan anjing Jawab kakek Jan kemudian Maksudnya? Tanya Kia Banyak yang kau tak tahu tentang desa ini cu Desa ini penuh dengan misteri Yang tidak ada di tempat kita Di desa ini sangat banyak Di sini juga sangat jarang terdengar kabar pencurian Padahal rumah mereka jarang dikunci saat ditinggalkan Contohnya seperti rumah Robert ini Coba kau lihat di sekelilingmu Di dinding itu Ada mandau berlapis emas yang harganya tidak main-main Dan disana Ada tas dan parang-parang lainnya Yang kemungkinan berisi uang Ujar kakek Jan menuju ke arah tas kulit yang tergantung di dekat Tandurusa Kia yang penasaran itu langsung berlari Mengampiri ke arah tas Robert yang tergantung Matanya terbelalak melihat isinya Banyak sekali uangnya di sini Kenapa papan itu meninggalkan uang segini banyak tanpa disimpan Padahal ada tamu Kia pun bisa hilaf kalau melihat uang seperti ini Kakek Jan tersenyum Jangan sampai ada niat buruk Moki Bahaya Mendengar ucapan kakeknya Kia lantas mengembalikan tas itu Pada tempatnya tanpa mengambil sesuatu pun dari tas itu Kalau diambil Memangnya kenapa kek Tanya Kia polos Rumah-rumah di desa ini Rata-rata Dipasangi minyak lantuk Minyak yang bisa membuat orang Yang akan mencuri menjadi kaku Tak bisa bergerak sedikit pun Meski keluarga si orang itu datang Untuk meluarkannya Ia tetap tidak bisa bergerak Kecuali Kalau si pemilik rumah Memaafkan berbuatannya Barulah orang itu bisa bebas Kia bergitik ngerim Bayangkan hal itu Ya kalau pemilik rumahnya baik Pasti dimaafkan Tapi berbeda cerita Kalau pemilik rumahnya jahat Wih Gumam Kia Makanya Jangan sampai ada niat yang tidak baik Saat kau memasuki rumah orang-orang Di desa ini Kakek pun dulu Waktu pertama kali kemari Pernah dikerjahi Ayahnya Robert Sampai kakek minta maaf Barulah kakek bisa bernafas lega Lanjut kakek Kakek Jen tertawa terbahak-bahak Mendengar pertanyaan Kia Ditambah ketika melihat ekspresi Wajah gadis itu Obrolan mereka terhenti Ketika mendengar suara batuk Seseorang dari bawah rumah Diikuti suara anjing Dan benturan Di tiang rumah Buat Kia langsung Merapatkan tubuhnya Pada sang kakek Ternyata Yang datang adalah Robert Dengan membawa Satu pakalu penudurian Yang bercampur dengan layu Karantungan dan siwau Kakek Jen dan Najisefu Tampak kaget Begitu melihat siapa Yang datang itu Bukannya katamu pulang lusa Cicar kakek Jen Dengan pertanyaannya Iya pak Memang niat saya pulangnya lusa Tapi berhubung saya lagi beruntung Jadi saya tidak terlalu lama Mencari benda ini Dan langsung dapat Buja Robert seraya Menunjukkan akar Berwarna merah darah Alhamdulillah Ucap haji Marlina Dan acil Mia bersamaan Saya malah sempat Ikut mencari Buah-buah ini pak Jadi silahkan dimakan Memang disini sekarang Sedang musim buah Jadi banyak yang ke hutan Untuk mencari buah Liar seperti ini Itu pun tadi Saya disuruh bawa banyak Cuma berhubung Pakalus sudah penuh Jadi saya tinggal Sebagian di hutan Ujar Robert Kia bergegas Ke dapur Untuk mengambil parang Lalu Ia meminta ayahnya Untuk membuka Buah-buah itu Namun Najisefu Buah tampaknya Sangat kesusahan Membuka buah yang asing Dan bahkan baru kali ini Ia melihatnya Robert yang baru saja Akan pergi ke dapur Langsung mengambil Aliparang Yang dipegang Haji Sefu Sulit mencari Apaatnya Karena duri-durinya Ayam panjang Jadi kita belah dua Begini saja Agar lebih mudah Ujar Robert Mengajari cara Membuka buah Akar rantungan tersebut Pada Haji Sefu Hmm Enak sekali Ujar Kia Mengambil lagi Dan lagi Isi buah itu Robert tersenyum Melihat tingkah Anak darah itu Coba yang ini Ujar Robert Memberikan buah layung Yang baru Ia buka pada Kia Wah Ini enak juga Tapi makanya Jangan terlalu banyak ya Nanti mabuk Ujar Robert Mengingatkan Kia langsung Menatap Robert Benarkah bisa mabuk Paman Iya Kalau kamu Makanya terlalu banyak Buah seenak ini Kok menakutkan Ujar Kia Membuat Robert Tergelak Nanti Kamu coba Buah rambutan Hutan itu ya Rasanya juga enak kok Dan hanya Tumpuh di hutan Macam-macam Buah disini ya Paman Oh iya Tadi sore Ada sekumpulan Anjing yang muncul Dari jalan Setapak itu Tapi Oleh anjingmu Mereka disalak Hingga akhirnya Pergi Ujar Kira kira-kira Biar kakek Jan kemudian Selesai makan pagi Robert Berpemintaan Untuk pergi Entahlah Dia mau kemana Saat itu Yang pasti Ketika ia pulang Sekitar Pukul 12 siang Ia membawa Beberapa macam Bunga-bungaan Dan bambu Yang sudah dipotong Rupanya Robert Akan membuat Lemang Dan setelah Lemangnya Matang Robert lanjut Memasang kain Di ruangan Yang akan Diadakan ritual Pengopatan Nanti Ia juga Mengambil Darah ayam Beserta Hati ayamnya Secara Hidup-hidup Kia Yang melihat Itu Dari jendela Dapur Terlihat Bergidik Kasian Ayamnya Yacil Bisik Kia Pada Yacil Mia Selanjutnya Robert mulai Merata Bahan-bahan Untuk Perlengkapan Ritualnya Di tengah Ruangan Ia juga Mengambil Telur ayam Dari dalam Kandang Ayamnya Lalu Telur itu Diletakkan Di atas Beras Di dalam Sebawada Setelah Robert Keluar Kia Berjalan Ke arah Ruangan Yang akan Digunakan Untuk Ritual Pengobatan Ia tercengang Menatap Susunan Bahan-bahan Itu Ada Berbagai Macam Bunga Di daunan Seperti Daun Sawang Hijau Dan Merah Darah Ayam Di dalam Wadah Beras Dan Lain-lain Pluk Bunda Kia Ditepuk Oleh Ibunya Membuat Lonca Kaget Kenapa Kamu Tanya Sang Ibu Itu Lihat Sajenya Ngeri Juga Ya Pukul Sembilan Malam Robert Keluar Dari Dalam Kamarnya Ia Mengenakan Bawaan Dari Kain Hitam Dengan Sabuk Yang Terbuat Dari Kain Juga Hacil 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 Tanpa Terperangah Melihat Tubuh Robert Yang Tanpa Baju Tersebut Di Tangannya Yang Berotot Terlihat Sebuah Tattoo Yang Semakin Menambah Gaganya Tubuh Lelaki Itu Ciee Kuda Kia Kia Meringis Ketika Hacil Mia Mencubit Lengannya Ia Juga Mengenakan Kalung Yang Seperti Terbuat Dari Taring Hewan Entah Itu Taring Babi Atau Taring Taring Apa Bisik Kia Taring Babi Sepertinya Tapi entahlah Hacil Juga Tidak Tau Sebelum Melakukan Ritual Itu Robert Terlebih Dahulu Izin Kepada Jis Yafuah Dan Kake Jan Untuk Rela Dan Ikhlas Apapun Yang Terjadi Dengan Berat Hati Mau Tak Mau Mereka Mengiakan Dan Robert Pun Memulai Ritual Itu Ia Membejamkan Matanya Perlahan Tubuhnya Mulai Bergerak Robert Berdiri Dengan Mata Tertutup Ia Berjalan Selangkah Demi Selangkah Mengelilingi Tubuh Nisa Yang Terbaring Tubuhnya Benar-benar Bengkak Perlahan-lahan Langkah Itu Semakin Recap Dan Kemudian Robert Mulai Menari Tarianya Aneh Dan Cukup Membuat Bulu Kuduk Merinding Apalagi Ketika Ia Memulai Membuka Matanya Sepasang Mata Itu Berwarna Merah Kia Yang Ketakutan Langsung Memeluk Ibunya Dengan Erat Mia Coba Kamu Bawa Kia Masuk Dalam Kamar Ujar Ibunya Nisa Tidak 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 Aku Malah Takut Di Dalam Kamar Kak Sini Kia Kalau Kamu Takut Biar Acil Bantu Tutupkan Matamu Kia Merapatkan Tubuhnya Pada Acil Mia Yang Memeluk Dengan Erat Robert Mengambil Akar Merah Yang Berada Di Antara Sesajen Ia Menggigit Dan Mengunyah Akar Itu Seperti Kerupuk Membuat Kakek Jan Seketika Menutup Mulutnya Akar Itu Sangat Kuat Dan Tidak Mudah Patah Juga Baunya Yang Menyengat Serta Rasanya Yang Pahit Tak Mungkin Jika Manusia Biasa Semudah Itu Mengunyah Dulu Ayahnya Juga Begitu Ketika Menyembuhkan Orang Selama Ritual Mereka Berada Di Bawah Pengaruh Makhluk Lain Atau Yang Disebut Dengan Kerasukan Bisi Kakek Jan Pada Haji Saifu Tiba-tiba Lampu Di ruangan Itu Mati Ketika Angin Mulai Berempus Kia Semakin Erat Memeluk Ibunya Kini Langgar Obe Tak Terdengar Sama Sekali Gerit Lantai Papan Yang Diinjak Pun Hening Hewan Itu Menjilat Kakek Nisabah Jerit Kia Menuju Ke Arah Nisa Dibaringkan Haji Saifu Wah Lekas Menoleh Namun Sama Sekali Tak Melihat Apapun Semuanya Begitu Gelap Lampu Kembali Menyala Seketika Semua Mata Tertuju Ke Arah Tebu Nisa Yang Sudah Basah Dan Berlembir Sementara Robet Duduk Cukup Dekat Jaraknya Dengan Kepala Nisa Di Tangannya Tergenggam Daun Sawa Sementara Di Tahan Pisau Untuk Sesaat Tubuh Robet Mulai Bergetar Seolah Ada Sesuatu Yang Keluar Dari Tubuhnya Hening Di Luar Rumah Anjing Terus-terusan Menyalak Pertanda Apa Ya Gumba Macil Mia Doakan Doakan Saja Semoga Keponakan Berhasil Disembuhkan Keluarga Kakei Jan Hanya Bisa Menunggu Tanpa Tahu Apa Yang Sedang Terjadi Bada Robet Lelaki Parubaya Itu Berhadapan Dengan Robet Apa Yang Keduanya Pakai Pun Hampir Sama Pedang Dengan Ujung Mata Mengkilat Berada Di Genggaman Tangan Kedua Orang Itu Robet Memulai Percakapan Yang Disini Tidak Diberitahu Oleh Jelas Isi Percakapannya Seperti Apa Namun Si Lelaki Parubaya Yang Tak Mau Menggubris Dan Malah Menyerang Robet Lebih Dulu Robet Yang Sudah Bersiap Tentu Dengan Mudah Mengindari Serangan Itu Daripada Salah Satu Di Antara Kita Mati Disini Lebih Baik Kau Tarik Penyakit Itu Dan Kembalikan Mada Orang Yang Menyerumuk Ujar Robet Sambil Terus Berusaha Mengindar Krek Tangannya Terkena Tebasan Pedang Si Lelaki Parubaya Kali Ini Robet Benar-benar Sudah Marah Dengan Gencar Ia Menyerang Si Lelaki Parubaya Hingga Benar-benar Terpukul Mundur Dalam Pertarungan Si Lelaki Parubaya Terbatuk Darah Ketika Robet Sudah Bersiap Hendak Menghujamkan Pedang Di Perutnya Dengan Suara Memelas Dan Terbata-bata Ia Memohon Maaf Pada Robet Dan Bersedia Mencabut Penyakit Dari Nisa Dan Mengirimkannya Kembali Pada Orang Yang Menjadi Dalam Di Balik Semuanya Baik Aku Pegang Kata-katamu Tapi Kalau Kau Ingkar Kita Akan Kembali Bertemu Disini Dan Jika Itu Sudah Terjadi Satu Di Antara Kita Berdua Pasti Ada Yang Mati Atau Kita Akan Bertarung Hingga Sama-sama Mati Robet Membuka Matanya Ia Menyeka Keringat Di Tubuhnya Nafasnya Masih Tak Beraturan Bagaimana Pet Cecar Kakek Jan Dengan Pertanyaan Dukun Yang Mengirimkan Penyakit Itu Bersedia Mengambilkan Penyakit Tersebut Pada Orang Yang Menyuruhnya Tapi Apa Kau Yakin Dia Akan Mau Mengembalikannya Tanya Kakek Jan Saya Tidak Yakin Maka Dari Itu Saya Akan Pantau Terus Apa Kau Sudah Tahu Siap Adalah Nyabet Tanya Tanya Haji Saifullah Robet Tak Menjawab Matanya Menatap Kakek Jan Katakan Saja Hujar Kakek Jan Saya Belum Tahu Hujar Robet Biarkan Dulu Cucu Bapak Disini Malam Ini Saya Akan Secepat Mungkin Menyelesaikannya Lanjut Robet Robet Melangkah Masuk Kedalam Kamar Meninggalkan Keluarga Kakek Jan Entah Apa Yang Akan Dikerjakan Seorang Diri Di Dalam Kamarnya Mereka Mengira Semuanya Sudah Berakhir Namun Ternyata Sedikitpun Itu Belum Berakhir Hampir Dua Jam Lamanya Robet Berada Di Dalam Kamar Yang Terkunci Suasana Semakin Menegang Ketika Sayup Sayup Terdengar Suara Beberapa Orang Yang Beracau Mengelilingi Rumah Itu Berulang Kali Berucau Artinya Orang Orang Yang Berbicara Secara Bersamaan Hingga Terdengar Tidak Jelas Apa Yang Mereka Bicarakan Haji Sayup Mengepalkan Tangan Dan Meletakkan Kepalan Tangan Di Depan Mulut Seolah Sedang Mengalangi Mulutnya Berbicara Sementara Kakek Jan Beberapa Kali Berdehem Untuk Memberitahukan Keperadaan Orang Di Dalam Rumah Pada Orang Orang Yang Berucau Di Luar Pintu Terbuka Lebar Angin Kencang Masuk Kedalam Rumah Membawa Aroma Busuk Menyengat Ibunya Nisa Lantas Beranjak Dari Duduknya Dan Berjalan Ke Pintu Lalu Kemudian Menutup Dan Menguncinya Tapi Tidak Lama Ketika Ibunya Nisa Akan Kembali Duduk Pintu Itu Kembali Terbuka Lebar Robert Berjalan Keluar Kamar Dan Mengambil Lemang Yang Di Ujung Lemang Sudah Diberi Telur Ayam Dan Hati Ayam Repus Yang Membawa Beberapa Lemang Itu Keluar Rumah Anehnya Begitu Robert Keluar Rumah Terdengar Suara Langkah Berat Yang Mengikutinya Dari Belakang Dan Pelan Pelan Pintu Tertutup Dengan Sendirinya Mengagetkan Kia Dan Acil Mia Yang Sedari Tadi Mengikuti Bergerakan Robert Tak Terasa Waktu Sudah Menunjukkan Pukul Satu Malam Kala Itu Mata Mereka Sudah Berat Karena Mengantuk Tapi Tak Ada Satupun Yang Bisa Menjamkan Mata Sebelum Mendengar Penjelasan Dari Robert Robert Adalah Orang Yang Penuh Misteri Entah Apakah Yang Sedang Ia Coba Semunyikan Dari Mereka Tapi Dari Gelagatnya Yang Aneh Tidak Seperti Sebelumnya Itu Membuat Mereka Menjadi Semakin Penasaran Kakek Jan Mengikuti Robert Turun Ke Tanah Mata Tuhanya Menangkap Tubuh Robert Di Depan Jalan Setapak Sedang Berdiri Di Sana Ia Berjalan Mengambili Robert Namun Tiba Tiba Dari Arah Belakangnya Terdengar Suara Yang Tak Asing Memanggil Mau Kemana Pak Tanya Robert Ketika Kakek Jan Menoleh Memang Itu Adalah Robert Dengan Sebuah Lemang Di Tangannya Lalu Yang Berdiri Di Depan Jalan Tadi Dan Jantung Kakek Jan Berdegup Tak Karuan Ketika Kembali Melihat Karah Depan Jalan Setapak Disana Tidak Ada Siapa Siapa Ada Apa Ini Sebenarnya Pat Aku Yakin Kau Pasti Sudah Tahu Siapa Dalangnya Bukan Kenapa Kau Merahsiakannya Robert Mengelah Nafas Ia Mengajak Kakek Jan Tutup Di Bangku Yang Terbuat Dari Bambu Lalu Pelan Pelan Ia Mulai Menceritakan Semuanya Bapak Ingat Dengan Orang Yang Menjadi Saingan Bapak Dulu Si Kepala Sekolah Itu Iya Tapi Bukankah Dia Sudah Lama Mati Dia Memang Sudah Lama Mati Dia Mati Di Tangan Liau Ayahku Di Bawah Suruhan Bapak Waktu Itu Iya Lalu Keluarganya Menutut Balas Pak Dan Cucu Bapak Yang Terkena Ibas Sekarang Gimana Panakala Itu Sudah Dikembalikan Tapi Saya Ragu Ini Akan Jadi Akhir Semuanya Karena Balas Sembalas Hanya Akan Melahirkan Dendam Lainnya Kakek Kakek Terdiam Pikirannya Berkecamuk Tak Tahu Apa Yang Harus Ia Katakan Mari Masuk Pak Ujar Robert Tunggu Siapa Keluarganya Itu Tanya Kakek Jan Menantu Anak Bapak Suami Dari Cucu Bapak Sendiri Jawab Robert Singkat Kau Serius Robert Tersenyum Tidak Ada Alasan Untuk Aku Berbohong Pak Bahkan Bapak Sendiri Tidak Menceritakan Kehidupan Cucu Bapak Kepada Saya Kan Lalu Bagaimana Saya Mengetahuinya Robert Benar Mereka Tidak Menceritakan Apa-apa Tentang Lisa Selain Penyakitnya Robert Masuk Mendalui Kakek Jan Dan Memulai Ritual Selanjutnya Bunga-bunga Itu Ditebarkan Di Sekitar Tubuh Lisa Dan Telur Itu Ia Gunakan Untuk Dikelindingkan Di Tubuh Lisa Yang Pengkat Cukup Lama Ia Melakukan Hal Itu Di Tubuh Lisa Sampai Akhirnya Ia Mengoleskan Darah Ayam Pada Bagian Lantai Di Ujung Kepala Nisa Di Samping Kiri Kanan Dan Juga Di Bagian Kaki Malam Sudah Sangat Larut Kalian Beristirahatlah Semuanya Sudah Aman Ujar Robert Pagi Itu Acil Mia Mendekati Robert Ia Tak Sanggup Lagi Memedam Rasa Penasarannya Dan Hari Itu Ia Bertekad Untuk Bertanya Sendiri Pada Robert Tentang Dalang Dibalik Sakitnya Nisa Sang Keponakan Dicejar Oleh Pertanyaan Pertanyaan Itu Membuat Robert Pusing Di Satu Sisi Ia Tak Ingin Membongkar Rahasia Gelap Kakei Jan Dan Di Lain Sisi Ia Tak Ingin Membuat Acil Mia Merajuk Orang Jauh Jawabnya Singkat Lalu Alasannya Mengirimkan Itu Berani Sapa Dan Bukannya Diawalko Mengatakan Kau Yang Mengirimkan Penyakit Itu Adalah Orang Yang Sangat Dendam Dengan Keluarga Kami Kau Pasti Menyembunyikan Sesuatu Mia Kenapa Kau Mengganggu Robert Hujar Kakek Jan Aku Penasaran Dengan Dalanya Dan Aku Ingin Meminta Jawaban Jujur Dari Robert Apa Salah Salah Karena Kau Memaksa Bentak Kakek Jan Acil Mia Tertiang Robert Yang Melihat Acil Mia Seperti Itu Menjadi Tidak Tega Biarkan Saja Dia Bet Ujar Kakek Jan Mengalangi Robert Yang Akan Mengejar Mia Masuk Kedalam Rumah Keadaan Nisa Hari Itu Sudah Berangsur Membaik Bahkan Bengkak Tidup Punya Sudah Mulai Mengempes Sedikit Demi Sedikit Pelu Terus Keluar Dari Tubuh Dan Kialah Orang Yang Paling Setia Mengelap Tubuh Kakaknya Terima Kasih Robert Nanti Kalau Kau Ke Provinsi Kami Mampirlah Ke Rumah Kami Akan Sangat Senang Menyambut Mu Ujar Kakek Jan Robert Tersenyum Kalaupun Saya Ke Rumah Bapak Mungkin Saya Akan Langsung Melamar Kakek Jan Terperanjat Kaget Sementara Hacil Mia Hanya Tersenyum Senyum Dengan Wajah Menunduk Haji Saif Allah Tertawa Nyaring Menatap Mia Syukurlah Kau Tak Jadi Perawan Tua Hujar Haji Saif Allah Terdengar Seperti Mengecek Membuat Raut Wajah Hacil Mia Menjadi Masam Mereka Tertawa Di Akhir Perpisahan Hari Itu Sementara Dari Kabar Yang Beredar Ketika Keluarga Kakek Jan Sampai Di Daerah Tempat Tinggal Mereka Mereka Mendengar Kabar Bahwa Menantu Haji Sefu Meninggal Dunia Dalam Perjalanan Bisnisnya Mereka Menganggap Itu Karma Karena Menceraikan Istri Yang Sakit Namun Kakek Jan Tak Berkomentar Sedikit Pun Beliau Lebih Banyak Diam Setelah Mendengar Kabar Itu Entah Mungkin Penyesalan Sudah Mulai Merasuk Di Hatinya Dan Begitulah Akhir Dari Ceritanya Semoga Dari Cerita Ini Kita Bisa Ambil Hikmah Dan Belajar Saya Dayun Pamit Untuk Diri Sampai Jumpa Kembali Di Cerita Baru Berikutnya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.